Kondisi mantan Ibu Negara Ani Yudhoyono sedikit membaik, pihak keluarga juga membantah, Ani sempat koma pada Jumat pagi. Sejak Rabu kemarin kondisi Ani memang tidak stabil, karena itu ia harus menjalani pengobatan intensif di ruang ICU. Saat ini seluruh anggota keluarga telah berkumpul di Singapura untuk memantau kondisi istri Presiden RI ke-6 itu. Dan kita langsung ke Singapura, sudah ada koresponden kami, ada Iwan Hermawan di sana. Iwan silahkan, jadi bagaimana perkembangan terakhir ya dari kondisi Ibu Ani Yudhoyono? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Iwan Hermawan untuk laporan Anda langsung dari Singapura. Ya, sosok Ani Yudhoyono sangat melekat dengan Partai Demokrat. Perjuangan Ani Yudhoyono mendukung suami sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, dalam berbagai kesempatan terekam dalam akun sosial medianya. Bahkan Ani Yudhoyono sempat mendampingi SBY dalam kunjungan ke Aceh dan Sumatera Utara, sebelum akhirnya jatuh sakit. Berikut kami hadirkan kebersamaan Ibu Ani Yudhoyono bersama dengan Partai Demokrat. Terima kasih. Terima kasih.